Intro PLN mati 8 jam, itu listriknya ibu kota. Lone Wolf, teroris tunggal menyerang polisi. Gudang senjata polisi terbakar. Ribut antara kelompok di Jawa Timur memancing panas di Papua dengan konflik kedaerahan. Namun berkepanjangan sampai ada rapat akbar di lapangan. Puncaknya teriakan Papua Merdeka dan ribuan orang meneriakan referendum. Ada apa ini? Kita semua tahu Hongkong sudah 3 bulan diguncang demo besar. Apakah hanya sekedar menuntut undang-undang ekstradisi? Atau ada yang modali dari sisi Amerika agar demokrasi masuk ke Cina melalui Hongkong? Kita semua tahu ada Amerika di bagian demonstran tadi. Membangun instabilitas adalah taktik perang. Setelah perang dagang, maka dilanjutkan dengan perang karensi di mana yuan menurunkan nilainya hingga 11% dalam setahun terakhir. Dan apa yang akan terjadi? Dolar akan mengikuti juga, dilemahkan. Dolar akan menurunkan nilai mata uangnya segera. Buktinya hari ini bunga yield jangka pendek dinaikkan. Ini mengindikasi dua hal. Akan terjadi tight money policy dan kontraksi perdagangan yang mengecil. Artinya dunia bersiap-siap untuk resesi. Semua itu ada dalam video Sontoloyo 3 bulan yang lalu. Yang sudah mengingatkan hal ini akan terjadi. Akhir dari perang dagang adalah awal dari perang fisik. Dan mulailah perang mata uang sekarang sebagai bagian dari perang dagang di mana diawalinya dengan perang tarif. Lalu mengendalikan demo di Hong Kong adalah strategi Amerika. Namun China juga pintar. Berita Hong Kong tidak tembus ke mainland China. Kontrol ketat informasinya orang keluar masuk China dari Hong Kong dijaga dengan ketat. Perang dengan operasi intelijen itu biaya yang murah. Jadi Hong Kong itu perang intelijen antara Amerika dan China. Demo anti-pemerintah Beijing di Hong Kong perlu ada unsur untuk mengatur orkestranya. Perlu ada pemimpin lapangannya. Dan pastinya ada uang. Dua juta pendemo stabil selama tiga bulan ini dimainkan. Siapa di belakangnya? Yaitu National Endowment for Democracy, NED. Inilah penggeraknya. Dan dia dikontrol oleh Washington. Isinya adalah orang-orang yang warga Hong Kong namun anti-Beijing. Kita kembali ke chaos di tanah air. Apakah chaos beberapa saat yang lalu di Indonesia murni konflik horisontal? Karena pemerintah tidak bisa manajemen bernegara? Atau ada asing yang bermain? Yuk kita bantu negara. Mudah-mudahan suara komen netizen yang memberikan saran kepada negara dalam forum ini diterima pengelolaan negara. Terima kasih telah menonton!